Nah terus kemudian kalau kita lihat juga adalah terdekatnya juga bentuk-bentuk dari emasnya juga nih. Nah seperti apa mas? Mungkin bisa sambil disulis ya. Jadi kayak misalnya kan emas itu kita bisa lihat ternyata ada yang... Kita hapus dulu ya? Ya kita hapus dulu. Jadi kayak misalnya ada di masyarakat Indonesia masih banyak orang menyukai beli emas itu dalam bentuk perhiasan. Perhiasan? Ya, perhiasan. Tapi disarankan atau tidak? Untuk kita berinvestasi sebenarnya ini kurang disarankan. Kenapa? Karena dalam bentuk perhiasan itu biasanya ada unsur estetika. Nah di saat unsur estetika dan brandednya semakin bagus gitu ya. Maka biasanya juga nilainya maka akan terpengaruhi oleh brandednya juga. Atau misalnya dari ini. Jadi kalau untuk kita investasi jangka panjang tentunya ini kurang kita harapkan. Terus kemudian ada lagi tadi bentuknya dalam misalnya... Dan perhiasan ini biasanya kalau kita beli kemudian kita jual kembali gitu ya. Ternyata terus kemudian di toko emas diharganya hanya ditimbang saja. Dilihat kadar emasnya saja gitu. Sehingga bisa jadi barang yang Anda beli akhirnya turun bisa sampai 60% atau 80%. Apalagi kalau kita bilang emasnya ternyata emas putih gitu misalnya gitu ya. Nah itu ternyata... Itu hanya untuk estetika berarti ya? Estetika betul-betul hanya estetika semata gitu. Terus kemudian ada lagi yang emas dalam bentuk logam mulia. Nah ini biasanya adalah emas-emas yang disarankan untuk digunakan sebagai tabungan atau investasi. Plus minusnya adalah logam mulia ini berarti memang sudah menurut kadar emasnya. Dan kalau pun dijual kembali memang sesuai dengan kadar emasnya. Dan kalau kita membeli emas yang perlu diperhatikan logam mulia ini adalah siapa yang mengeluarkan terus kemudian sertifikatnya. Nah itu dia karena sekarang yang harus di mention adalah bersertifikat resmi gitu ya. Karena banyak juga yang menawarkan... Kita nggak tahu sertifikat ya kalau di Indonesia yang kita tahu kan cuma Antam yang mengeluarkan ya. Kalau di internasional ada juga berbagai macam yang mengeluarkan. Nah dari sertifikat tersebut sebagai bukti otentisitas jadi. Jadi misalnya mulai dari kadarnya, kadar emasnya berapa 24 karat itu misalnya 99% Terus kemudian beratnya dan lain sebagainya itu ada dalam sertifikatnya itu. Nah itu sertifikatnya jangan sampai hilang gitu ya. Terus kemudian dengan berbagai macam ukuran. Kelebihannya adalah di sini ada berbagai macam ukuran. Dimana ukuran yang paling kecil saat ini Antam mengeluarkan 1 gram. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Beyond Business.